Kawan, memanfaatkan hari libur, saya bareng suami mengajak Anda semua untuk belajar membuat telur asin dengan menggunakan abu tungku. Kenapa menggunakan abu tungku? Karena proses pengasinannya akan lebih cepat, hanya butuh 4 hari saja. Oke, ikuti kami ke rumah Ibu Maidi, ibu rumah tangga yang punya usaha sampingan jualan telur asin. Sejak saya usaha kecil-kecilan pembuatan telur asin, sehingga saya bisa menyelamatkan anak dan menambah uang dapur. Sebelum praktek, Ibu dan Pak Maidi mengajak kami melihat-lihat bebek ketelur peliharaannya. Jumlahnya lumayan, sekitar 200 ekor. Kawan, ada pun bahan-bahan yang dibutuhkan. Telur bebek 10 butir atau sesuai kebutuhan. Abu tungku yang sudah diayak secukupnya. Satu bungkus plastik garam dan air secukupnya. Proses pertama, rendam telur ke dalam air sekitar 10 menit. Lalu bersihkan kotoran yang menempel pada kulit telur, dengan cara digosok-gosok. Setelah bersih, keringkan telur selama beberapa menit. Oke, hari ini saya bersama Ibu Maidi. Saya mau belajar cara membuat telur asin. Ini kalau telurnya berapa gitu? Telur telurnya 10, garamnya 1 bungkus. Oh, kalau 10 telur ini 1 bungkus, 1 bungkus garam. Terus, ini pakai abu apa? Abu tomang. Abu tomang atau abu gosok. Agar abu tungku mudah menempel rapat, maka abu tungku diayak halus terlebih dahulu. Setelah abu tungku diayak halus, tuangkan garam, kemudian air secukupnya. kemudian abu tungku, garam, dan air aduklah hingga benar-benar tercampur rata. Kalau semuanya sudah tercampur rata, proses berikutnya olesi telur satu persatu dengan campuran adonan tadi. Terima kasih telah menonton! Nah, proses paling akhir, semua telur yang sudah diolesi disimpan atau ditaruh di tempat yang tidak mudah dijangkau anak-anak. Kalau kita ingin telur-telur ini asin hanya pada bagian putihnya saja, cukup diasinkan 4 hari saja. Tapi kalau kita ingin semua bagiannya asin, yaitu putih dan kuning telur terasa asin, silakan tunggu sampai 7 hari. Ibu Maidi melakukan usaha sampingan ini sudah bertahun-tahun. Dia melayani pesanan dan juga tetangga sekitar rumahnya. Menurut Pak Maidi, suaminya, usaha sampingan istrinya ini sangat membantu uang belanja dapur. Bahkan Pak Maidi dan Ibu Maidi bisa menyekolahkan putra putrinya juga karena usaha sampingan telur asin ini. Ya, sangat membantu sekali. Sejak saya usaha kecil-kecilan pembuatan telur asin, kira-kira dari penghasilan saya mungkin 25 persen. Per bulan itu. Sehingga saya bisa menyerahkan anak, dan menambah uang dapur. Ya, sangat membantu sekali lah usaha ini. Jadi saya menghimpau kepada seluruh masyarakat, jangan membiarkan waktu luang. Untuk semua penonton yang ingin memelihara bebek, silakan tunggu di video berikutnya. Semoga video ini dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi siapa saja. Mari berbagi manfaat lewat teknologi. Sampai jumpa! Sampai jumpa!